Sama kami pemirsa, warga di Bengkalis Riau berebut daging kerbau mentah sebanyak 41 ton. Namun sayangnya daging yang diperbutkan itu sudah tertimbun sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA bantam. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir bantam layak Bengkalis Riau viral karena beramai-ramai mengambil daging yang dimusnahkan oleh piacukai kantor wilayah Riau. Ternyata daging yang diperbutkan warga di tempat sampah ini sudah tak layak konsumsi. Sebelumnya 41 ton daging impor asal India dimusnahkan Direkturat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya dengan cara dibakar dan ditimbun sampah pada Senin 29 Mei 2023. Daging kerbau ini dikirim secara ilegal ke Bengkalis melalui Malaysia. Dibawa ke TPA, untuk dimusnahkannya di TPA juga. Karena memang TPA-nya luas mungkin ya, jadi bisa atur di lapan pengusnahan di TPA atau biar langsung dimusnahkan, langsung dibuang. Sudah ditimbun, dikorek-korek lagi. Sudah timbun. Ada alat beratnya di situ padahal. Sangat berbahaya kan sebenarnya. Proses lagi ada truknya di situ, apa keren, apa kode koto, ngeruknya ada di situ. Tapi mereka mengundali lagi gitu. Kalau gue juga sudah melakukan, seperti tadi saya bilang, sudah melarang. Dalam kasus ini, satu orang berinisial Z selaku nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka. Kasus daging kerbau ilegal ini memiliki potensi kerugian negara sebesar 270 juta rupiah dengan perkiraan nilai barang 2,1 miliar rupiah. Yudi Saputra, Bengkalis, Riau.